Saudara, calon Presiden Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Ganjar diduga menerima suap dan gratifikasi dari mantan Direktur Utama Bank Jawa Tengah, Supriyatno. Nama calon Presiden Ganjar Pranowo kini masuk ke gedung merah putih KPK. Pasalnya, Indonesia Police Watch menyebut calon Presiden yang diusung PD perjuangan ini menerima aliran dana gratifikasi dan suap dari Direktur Utama Bank Jawa Tengah periode 2014 hingga 2023, Supriyatno, saat Ganjar masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Total suap, cashback, dan gratifikasi nilainya diduga mencapai total lebih dari 100 miliar rupiah. Kita serahkan saja lah kepada proses hukum itu. Ya, IPW sudah berbicara sebetulnya bahwa Polda punya cukup bukti. Tetapi sampai saat ini kan pandangannya jaksa berbeda ya. Yaitu jaksa mengembalikan berkas harus melengkapi. Jadi memang proses tersebut harus dilengkapi bukti-buktinya oleh kepolisian. Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan laporan Indonesia Police Watch. Jurubicara KPK, Alif Fikri, menyebut KPK akan memverifikasi dan berkoordinasi dengan IPW soal pengumpulan data dan bukti sesuai standar prosedur KPK. Kami cek memang betul ada laporan pengaduan dimaksud, diterima oleh KPK, dan tentu berikutnya kami segera tidak lanjuti dengan melakukan verifikasi telah akan begitu ya. Tentu koordinasi lanjutan dengan pelapor juga pasti akan dilakukan. Kenapa kemudian dilakukan verifikasi telah lebih dahulu, tentu ini pengaduan yang akan diterima di bagian pengaduan masyarakat, kedeputian informasi dan data. Berikutnya juga nanggah akan dilakukan termasuk pengumpulan data dan informasi lanjutan. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga buka suara. Deputi hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis menyebut, Ganjar menolak tegas tuduhan penerimaan suap. Todung menuding ada politisasi dalam isu dugaan gratifikasi yang menyeret nama Ganjar Planowo. Pelaporan diduga berkaitan dengan pengajuan hak angket di DPR. Tapi saya kan belum tahu persis detailnya seperti apa, dan sementara Pak Ganjar sudah bicara dengan tegas bahwa dia menolak semua tuduhan itu, saya kasih itu sudah cukup sebagai jawaban. Boleh saja orang curiga bahwa ini ada politisasi dalam kasus Ganjar yang dilaporkan ke KPK. Dalam laporan dugaan suap dan gratifikasi, selain nama Ganjar, IPW juga melaporkan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014 hingga 2023 Supriyatno. Tim Liputan, Kompas TV.